Selingguh terjadi bukan hanya adanya niat dari pelaku, tetapi juga karena ada kesempatan. Dan kesempatan ini bisa datang dari pekerjaan yang dijalani oleh pasangan Anda. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, silakan Anda catat dulu nomor konsultasi saya yang ada di layar berikut ini. Pekerjaan yang pertama adalah kontraktor, apalagi pemegang proyek utamanya dan pekerja proyeknya. Uangnya sama-sama banyak dan kadang-kadang harus jauh dari pasangan, sehingga penyaluran hasratnya agak sulit untuk dilakukan. Kedua, pelayaran. Selain karena gaji dan intensifnya yang sangat besar, pekerjaannya juga dituntut jauh dari pasangan. Biasanya dia pulang dan dapat cuti 6 bulan sekali. Padahal pria dan wanita sama-sama membutuhkan sentuhan secara langsung, jadi baik istri maupun suami biasanya banyak melakukan perselingkuhan. Ya, saya perjelas lagi, biasanya, tidak semuanya. Ketiga, pekerjaan yang berkaitan dengan penerbangan seperti pilot atau pramugari. Saya tidak bisa menceritakannya lebih lanjut karena sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Apalagi pekerjaan ini juga ditutup jauh dari keluarga. Keempat, pekerjaan yang menyebabkan relasi antara atasan dan juga sekretaris. Relasi ini terjadi karena hubungan yang erat, dekat, dan tiap hari ketemu, jadi kemungkinan terjadi gesekan itu lebih besar. Kelima, pekerjaan yang berkaitan dengan entertainment. Seperti hiburan malam, penyanyi, artis, model, dan semacamnya. Godaannya banyak dan pilihannya macem-macem, serta selalu ada yang lebih menarik dari fisik. Untuk Anda yang mempunyai pasangan dengan pekerjaan ini, saran saya segera dikunci nafsunya agar hanya bisa tertuju kepada Anda. Dan tidak dilepaskan begitu saja kepada orang lain. Lalu, menguncinya pakai apa? Ya, Anda bisa memanfaatkan saran spiritual kristal pengunci birahi. Untuk bisa mendapatkannya, silakan Anda bisa hubungi saya di nomor yang tertera di layar berikut ini. Terima kasih telah menonton!